Pemirsa Polrestabos Medan, Sumata Utara menangkap seorang juru parkir yang menggunakan mesin elektronik parking atau e-parking untuk bermain judi online. Dalam video yang viral di media sosial, juru parkir berinisial JS dan asik bermain judi online di pinggir jalan sambil bertugas. Belakangan pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Tapi sebagian kalangan mengkritik kurangnya pemberantasan dari sektor hulu, yaitu bandar hingga situs-situs yang bergentayangan mencari mangsa. Viral di sosial media, seorang juru parkir bermain judi online menggunakan mesin transaksi elektronik parkir atau e-parking milik Dinas Perhubungan Kota Medan, Sumata Utara. Dalam video, juru parkir berinisial JS, tengah asik bermain judi online di mesin transaksi elektronik parking di pinggir jalan sambil bertugas. Petugas unit pidum Satres Krim, Polres Tabes Medan, akhirnya menangkap JS dan menyita satu mesin e-parking milik Dinas Perhubungan Kota Medan. Kartu pengenal dan uang sebesar Rp91.000. Hasil integrasi dari pelaku menggunakan judi online dengan menggunakan website www.jokergaming.com Pelaku dengan cara pelaku melakukan deposit untuk bermain judi online dan pada Sabtu tanggal 29 Juni sebesar Rp20.000. Jadi, modus dari cara bermain judi online memang harus deposit untuk deposit dikasih aplikasi, baru aplikasi dia bisa bermain. Teddy menjelaskan, juru parkir JS bermain judi online dengan melakukan deposit terlebih dahulu senilai Rp20.000. JS mengaku mengetahui informasi menjudi online menggunakan mesin e-parking dari temannya sesama juru parkir. Dari Medan, Sumatera Utara, Wayu Pratama, Jurnalis NTV, melaporkan. Selamat menikmati.